Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Tiga orang remaja asal Kamaru, Lasalimu Buton, Fadil 15 tahun, Jelis dan Satria, diserang dua orang tak dikenal OTK. Dua dari tiga remaja tersebut mengalami luka berat di tangan dan kepala. Salah satu korban Fadil yang diketahui masih duduk di bangku SMP kelas tiga mengalami luka robek pada lengan sebelah kiri akibat sabetan senjata tajam. Sedangkan salah satu kawannya Satria juga mengalami robek pada bagian kepala. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Salah satu korban, Fadil menerangkan, peristiwa itu terjadi di Kota Mara sekira lebih dari pukul 21.00 Wita. Saat itu dirinya dan kedua temannya bonceng tiga dari keraton. Sejak berada di lingkungan pos satu, dirinya merasa telah diikuti oleh para pelaku. Setibanya di Kota Mara, tempatnya depan penjual barang romengan RB, kedua pelaku langsung membalang ketiga korban dengan badik di tangan yang sudah telanjang. Kamis 13 Agustus 2020. Anak ketiga dari lima bersaudara ini sempat menangkis sabetan saja pelaku yang terus tertuju kepadanya. Akibatnya, lengan kirinya menderita luka parah dan harus dijahit lebih dari 20 jahitan. Beruntung, dia berhasil lari dan bersembunyi di dalam got. Setelah kondisi sudah terlihat aman, dia kemudian keluar mencari kedua kawannya. Fadil kemudian dilarikan ke rumah sakit Murhum oleh sejumlah aparat kepolisian yang berada di lokasi. Sedangkan salah satu kawannya, Satria, diketahui mengalami luka robek pada bagian kepala, Satria berhasil menyelamatkan diri setelah melompat ke sungai dengan kondisi luka. Sedangkan satu kawannya lagi jelis, entah kemana. Usai menjalani proses perawatan, Fadil kemudian melaporkan kejadian itu di Polsek Wolio. Saat memberikan keterangannya, Fadil ditemani sang ayah Rahim, 45 tahun. Kata Rahim, ia baru mengetahui kabar itu sekira pukul 21.50 dari salah satu kawannya di lingkungan Kanakia, kelurahan Yanganaumala, kota Baubau. Hingga berita yang dirilis, para korban belum mengetahui kedua pelaku, yang pasti para pelaku diperkirakan lebih tua dari mereka. Diikuti-ikuti di belakang. Koran dari mana? Dari Keraton. Dari Keraton? Iya. Bertahui turun ke mana? Kota Mara. Kota Mara. Habis sudah hantamnya, baru sudah hantam lagi dengan teman-temanku itu. Sudah. Habis itu dia lulung, teman-temanku sudah berlari. Kamu di mana posisinya? Posisinya saya di penjual goreng. Penjual gorengan? Iya. Bojok dikena motor? Iya. Ini dikena motor. Bojok dikena motor? Iya, saya yang baru. Bojok dikena motor. Setelah disampai situ? Sudah sampai saat itu. Saya bilang, saya lantai-lantai ini. Saya lantai kalau itu, saya lantai-lantai itu langsung dah lantai. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Jurnalis Ultraline Ical mengabarkan untuk Anda. Terima kasih. heard relocan. Kehenti memenai ini. Terima kasih. Terima kasih.